Kami dari aliansi warga Bandung, satu kumpulan warga yang terdiri dari berbagai komunitas, turun ke jalan, turun ke lahan Expo Laguna untuk menuntut lahan Expo Laguna menjadi hutan kota dan kawasan cagar budaya. Kenapa kawan-kawan ini menolak? Karena ada beberapa hal yang dianggap terganggu. Pertama adalah ketergangguan historis, sejarah. Kedua ketergangguan ekologis. Dan ketiga adalah ketergangguan sosial. Ya, warga Bandung berkenaan dengan Safe Expo Laguna ini artinya ingin mempunyai ruang publik yang lebih atau hutan kota berkaitan dengan kekurangannya ruang terbuka hijau di kota Bandung. Masih kekurangan dari aturan yang ditentukan oleh pemerintah yaitu kawasan setiap kota harus memenuhi standar 30% ruang hijau terbukanya. Karena dampaknya akan lebih buruk bagi lingkungan kota dan di kawasan alun-alun. Nah, di sini adalah tempat yang dekat sekali dengan pusat kebudayaan peradaban manusia. Di sini ada gedung merdeka, ada masjid, ada berbagai hal. Ya, maka dari itu jika ini dikawinkan dengan gedung merdeka, maka ini harus menjadi counterkultur. Menjadi counterkultur budaya yang budaya itu tidak hanya seni, tapi budaya itu menanam pohon, mencintai lingkungan, dan sebagainya. Oleh karena itulah kawan-kawan bergerak, menolak semua, dan bahkan berkeinginan ini dikembalikan kepada fungsi awal ketika kota Bandung ini didirikan oleh Raden Adipati Wiranata Kusumah yang kedua. Jadi saya sangat tidak setuju kalau ini dijadikan oleh LIPO yang sudah diprogramkan oleh Pemprov itu. Lebih baik berikan ke warga untuk menjadi ruang terbuka hijau ratusan ribuan pohon langka tanam di sini. Supaya ini jadi pusat peradaban yang betul-betul asli dari kota Bandung. Gitu, Sampurasi ini. Gitu, Sampurasi ini. 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 Terima kasih.